Acara dimulai dengan rapat koordinasi persiapan Raimuna Nasional 2017 tentang keikut sertaan gerakan Kwarda dan Kwarcap Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan bulan Agustus 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Selain itu dalam acara ini juga dibahas persiapan karya Bakti Pramuka pada saat Lebaran. Silatur Rahmi sekaligus buka puasa bersama ini diikuti pengurus Kwarda, Kwarcap, dan Satuan Karya Kalimantan Selatan yang berasal dari Kabupaten Kota. Hadir mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Abdul Harismaki, Ketua Kwarda Kalimantan Selatan, Rosehan Norbahri, Ketua Kwarcap Tabalong, Haji Jone Alfianor, beserta pengurus Kwarcap Tabalong lainnya. Ketua Kwarda Kalimantan Selatan, Haji Rosehan, dalam laporannya mengenai persiapan karya Bakti Lebaran mengatakan Pramuka akan membantu masyarakat yang melaksanakan mudik melalui terminal, pelabuhan laut, bandara, dan tempat-tempat umum lainnya. Tidak hanya di lalu lintas, tapi di lalu lintas. Tidak hanya di tempat-tempat umum, di pasar, terus di pelabuhan laut, seperti itu. Tetapi semua tetap koordinasinya siapa yang mengapalai di situ. Maksudnya di situ yang mengapalai polisi, maka mereka mengikut indoknya ke polisi. Kalau di situ ternyata tentara, kita mengikut ke tentara. Kalau ternyata di pelabuhan, di bandara, kita mengikutnya ke tentara. Acara Selaturahmi dan Buka Puasa bersama Gerakan Pramuka Kwarda Kalimantan Selatan ditutup dengan Buka Puasa bersama sekaligus sholat maghrib berjamaah. Dari Banjarmasin, TV Tabalong melaporkan.